Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman seluruh semua ini bebek pekeng saya yang ada di Indonesia ya bukan disini lagi di Indonesia ya ini ada 1000 ekor disini sekarang ini umurnya 34 hari hari ini Insyaallah ini sebelah sehari lagi panen ya keadanya kayak gini posisinya kayak gini kandangnya penuh padat Insyaallah besok yang separuh saya pindah ke kandang bawah tuh biar biar agak longgar ya biar enggak berapa padat jadi besok yang separuh saya pindah di kandang bawah bentar kandang bawahnya juga belum selesai sih tadi tadi saya kerjain masih sedikit-sedikit tebalnya belum selesai sama masing paralon sama tempat minum ya yang belum disini tempatnya udah padat udah sesek ya tidurnya ada impit-impitan juga disini siapakan sedikitpun sama enggak pakai kebi nggak pakai tepung tentaki ya jadi bebek saya yang saya beli hari ini belum pernah tahu rasanya kebi kayak apa tepung tentaki kayak apa enggak pernah tahu dia saya pakai sentrat juga cuma 20 hari sudah umur 20 hari udah saya putus sentratnya seharusnya ini waktunya dipilih ya yang besar sama besar kecil sama kecil tapi ini saya terlalu sibuk soalnya saya sendiri ngerjain di sini ya mau nyelesain kandang itu mau rawat ini lagi ada bebeknya telur di atas sana ada 500 ekor jadi sibuk terlalu sibuk mau rawat jadi nggak ada waktu untuk misalkan ini seharusnya dipisahin seharusnya dipisahin tapi ya enggak apa-apalah mudah-mudahan inkar sapi sadar di bawah sana sebagian disini lebih longgar ya lebih luasa ya sekarang ini memang terlalu sempitlah terlalu padat soalnya ganteng saya ini cuman ukuran 6x12 ya 6x12 saisi 1000 ekor disini saya pakan tuh pakai pakai kayak bebek telur ya saya pakai soalnya males juga si belanja beda-beda itu ribet jadi sini sama kayak katul katul pun katul harga yang murah yang pakai saya pakai yang harga 3800 yang murah saya pakai katul karak dengan ikan ikan patin giling ya kadang ikan patin ya kadang ikan laut seadanya ikan lah yang penting bisa mencukupi kebutuhan bebek saya dengan begitu harga itu kosnya lebih jauh lebih murah ya kita ngambil katul 3800 ngambil karak 5200 ngambil ikan paling mahal 6000 ya 5000-6000 jadi kita ini kalau sistem kayak peternak yang pabrikan kayaknya nggak mampu soalnya kalau pabrikan kalau dilihat kebi tak kebi aja harganya 5000 lebih tepung kentake udah berapa lagi belum sentratnya berapa oke jadi disini salah buat yang semaksimal mungkin lah semurah mungkin tapi ya hasilnya Alhamdulillah enggak juga murah-murahan banget masih lumayan umur 34 hari spek 1617 ya ini ya ini beratnya udah ada yang satu tiga satu empat satu dua ada juga yang masih sekilo soalnya sih besarnya enggak sama terlalu padat ya kalah makan jadi makanya berebut kalah jadi kurang besar jadi disini saya airnya pakai otomatis semua soalnya ini airnya air dari pegunungan air sumber dari pegunungan ya airnya ya serang saya enggak berapa besar juga jadi menghemat air dengan begini dia lebih hemat airnya lain yang dikandang bebek telur itu pakai paron biasa salos tapi kalau malam itu saya buka sedikit kecil yang penting ngalir untuk menjaga biar air minumnya enggak masam ya ini seribu ekor ada juga yang sakit tapi enggak banyak sakit paling berapa ekor ini sehingga sangat sakit amat juga sih benarnya ini ada yang kena senot jari-jari ada yang lehernya kenaknya kayak gitu ada yang segitu besarnya tuh lihat teman-teman lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 sama ini satu lumpuh hari kemarin itu yang dua udah sehat udah bisa dilepas keluar itu dua udah sembuh kemarin ini kemarin ini kena senotnya sudah sobat Alhamdulillah sembuh kemarin ini kena senot ini temannya sudah sembuh Alhamdulillah sehat sudah bisa dibawa bersama yang kecil tadi disini ada juga yang kecil-kecil saya kumpulin disini ya yang terlalu kecil tapi sebagain juga udah agak besar ada juga yang udah agak besar ya tuh lihat ini tidurnya sampai nyumpuk sampai kayak gitu terlalu padat sih soalnya ini serba mendadak saya bikin semua ini serba mendadak dalam waktu dua bulan semua selesai dari pondok tempat saya tinggal kandang bebek telur ini sama bawah itu dalam waktu dua bulan selesai ya jadi waktunya keser kejaran dan rencana ini mau saya besarkan soalnya ini lahan di samping ini masih ada 4 meter temen ya ini di samping ini dengan kandang sebelah itu masih ada 4 meter Insya Allah ini kalau bebeknya udah saya panen saya lebarin sedikit mungkin dua meter atau di atau berapa gitu saya lebarin di raja lebar ya udah sekandu dulur Terima kasih Bagi yang sudah subscribe Sudah like video saya Bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe Tolong di like video saya Bagi yang ingin Berbagi ilmu dengan saya Bisa komen-komen di kolom komentar Insya Allah saya bales Cuman balesnya itu Tidak juga terlalu cepat Soalnya saya sibuk banget disini Ini nyampe jam segiri pun Saya belum berehat ini Baru ngasih makan ini Soalnya bentar lagi panen Malam saya ngasih makan Sekian dulu Semoga sehat selalu Melalui rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh